Ren, Bu Ramini ini sudah memiliki berbagai macam penghargaan Dari mulai sebagai narasumber Masalah batik tulis lasem Kemudian juga sudah sering sharing ilmunya ke berbagai daerah di Indonesia Assalamualaikum 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 Salam Salam Ba Salam Ba Ini kena apa pipinya Kena apa Kemarin delik-delik Iya Hebatin Hebatin Gak 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 servis Gak 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 Halo ini para pembatik-pembatiknya ini kok yang batik cuma tinggal sedikit ini kan musim-musim panen musim tanem jadi ada yang hidup tanem ada yang masih panen jadi seadanya lah yang bisa masuk jadi berarti untuk pembatik itu sistemnya harian jadi para seniman batik ini juga memiliki sawah ternak yang memang kalau pas musimnya harus diurus jadi seniman itu kalau pas loong ya kalau pas panen atau pandur mengurusi sawahnya bukram mulai merintis usaha batik ini sejak tahun 206 kalau bukram sendiri belajar membatiknya sejak sekitar saya SD kelas 4 SD kelas 4 sudah belajar membatik kebanyakan masyarakat ini juga begitu ya jadi dari kecil keren kalau masyarakat sini itu hampir sudah bisa pembatik semua pembatik tapi lembok buk dulu sini tidak ada yang lainnya tapi sekarang sudah banyak ada yang keren kalau dulu semua pembatik yang bisa cuma lembok jadi gini keren daerah-daerah sekitar lembok laseng itu juga banyak sekali yang bisa membatik tapi biasanya diawali dari lembok ini soalnya ambil dari pengusaha laseng ambil dari pengusaha laseng jadi sini itu istilahnya pembatiknya usaha ini berarti dari tahun 2006 eksis sampai sekarang dalam jangka waktu itu tentunya kan ada handakan-handakan kalau disini masalahnya satu pemasaran yang kedua kita kekurangan modal terus terang gitu kekurangan modal yang ketiga untuk pemasaran kan kita kita belum lancar buk ya sampai sekarang cuman ya sebisa saya aja jadi kita belum menerobos pasaran mana-mana gitu cuman kalau paling maksudnya di Jakarta Solo Jogja itu aja bu sama lokal di desanya sendiri apa di kotanya sendiri gitu lokal tembang tembang kalau untuk ini bu tenaga kerja tantangannya apa untuk tenaga kerjanya sendiri jadi kan kita ini butuh-butuh modal untuk tambah untuk tambah yang kerja yang dilerjakan kita agak berkurang ya di desa sini soalnya kan dulunya banyak tapi sekarang sudah pada mandiri setelah bisa di kelompok ini dia sudah mandiri sendiri-sendiri jadi sudah kepengen menjadi pemusaha belajar kalau untuk motif-motif batik lasem itu kan banyak ada yang nuansa Chinese-nya kental ada yang lasem jawa ada yang juga campuran kalau untuk yang buatan Bu Ram sendiri yang paling banyak diminati oleh konsumen kalau di sini yang banyak diminati konsumen kebanyakan tiga negeri tiga negeri tiga negeri yang klasik berarti itu perang jadi yang dibuat oleh Bu Ram ini kebanyakan peminatnya memang yang klasik sama ini yang disini motif yang agak berkenalnya lereng sisik naga oh lereng sisik naga sejenis-jenis gunung ringgit sisik gitu ya kalau lereng sisik naga yang lebih kecil kalau untuk kurang harapan ke depannya apa untuk usaha ini saya pengennya usaha saya lebih maju dan lebih besar Pak terus kita harus kita bisa jaga kualitas jadi kualitas tidak berkurang tetap mempertahankan kualitas dan menjadi lebih besar lagi misalnya angan-angannya kayak gitu amin mudah-mudahan tercapai yang penting itu jangan bosan untuk mengajarkan ilmu menularkan ilmu ke generasi muda soalnya kan nanti kalau yang mudah-mudahan gak mau batik lagi maneman oke sekarang kita akan melihat motif-motif batik karya dari bukangnya bukangnya iya bukangnya saya tajak gitu pembatik spesialis batik tulis lasem klasik hati intinya ini hati 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 dia ini juga cantik ini cantiknya WS ini contoh-contoh karya dari Duram ini pembatik asal Jeluk Pancor Jawa Tengah ini yang tadi Duram bilang klereng sisik naga klereng sisik naga ini satu pasang dengan selendeng ini yang saat ini lagi banyak ini lagi ini 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 namanya motif klereng sisik naga ini kan sisik naga satu paket dengan selendang cantik ya klasik tiga negeri ini klasik tiga negeri pagi sore pagi sore itu motifnya bersebelahan jadi kalau sejarahnya zaman dulu biar irit pagi pakai motif gunung hingga sorenya ada kondangan lagi pakai motif geblok kasur dalam satu kain ada dua mobil ini satu set dengan selendang juga ini kurang ya oh ini oh geblok kasurnya selendarnya selendang geblok kasur tiga negeri cantik ya batiannya rapat cantiknya kecil halus keren buluran mini ini sudah memiliki berbagai macam penghargaan dari mulai sebagai nama sumber ya nama sumber masalah batik tulis lasem kemudian juga sudah sering sharing ilmunya ke berbagai daerah di Indonesia ya bu Ramya ini ada di dari Paspan oh ya ini Universitas Universitas Semarang ya dari Paspan Pres ini Bu Ram dalam rangka membelajari ibu-ibu memberikan pelajaran kepada ibu-ibu membate ibu-ibu itu istri-istri Paspan Pres ya Paspan Pres berarti terbang ke Jakarta terbang ke Jakarta selama satu minggu oh satu minggu kemudian ini Bu Ram ini sebagai pembicara Seminar Nasional di Universitas Semarang kalau yang ini Bu Ram ini sebagai narasumber pembuatan film oh ya oleh Nia Dinata ya bu ya berarti Bu Ram ini memang pengalamannya sudah sangat banyak dan tentu saja dalam hal perbatikan lasem sangat mumpuni tapi ya itu kembali karena terbatasan modal jadi stok batiknya banyak sedikit jadi eksklusif sekali ya Bu Ram ya eksklusif sekali oke dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan amanat dari salah seorang pelanggan batik tulis lasem yang setia tadi memberikan titipan kepada saya untuk diberikan kepada Ibu Ram ini nama customernya Bapak Agus Harioko dari Jakarta mohon diterima berang Bapak Agus Harioko dari Jakarta amanatnya uang 1 juta rupiah monggo silahkan dipergunakan Bu Ram untuk pengambilan usaha atau apa terserah yang penting tadi Pak Agus Harioko titip pesan kepada saya ini sebagai penghargaan beliau kepada para pengrajin batik yang memang setia untuk melestarikan budaya Indonesia terutama batik tulis lasem dari saya atas nama Bu Ram ini Ketua KUB Serikandi Celuk saya berterima kasih dengan Bu Ida dan Pak Awik dan Bapak Agus Harioko yang sudah berkenan memberi penghargaan kepada saya dan saya gunakan sebagai baiknya saya ingatkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Harioko Terima kasih Terima kasih Tadi kita sudah melihat sedikit sisi lain kehidupan dari para pemati kita di daerah Pancur Jeruk di daerah Jeruk Pancur dekat Lasem Perembang Indonesia kelihatannya karya karen memang harus bagus tapi di sisi lain ternyata masih di bawah rata-rata jangan lupa like and subscribe terima kasih selamat menikmati